Masya Allah, begitu indah pemandangan dan suasana di tempat ini dimana kita juga bisa melihat sunrise dan gunung-gunung langsung dari kamarnya Banyaknya taman bermain disertai fasilitas yang lengkap akan membuat liburan kita menjadi berkualitas Selain penginapan, tempat ini juga memiliki wahana permainan dan kafe yang keren banget buat dijadikan tempat santai bareng keluarga tercinta Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan yang pasti rezeki yang berkah biar kita bisa jalan-jalan bareng keluarga tercinta Masih bersama dengan saya Hafiz Samarizal di channel yang akan meracunin kalian tempat-tempat wisata, hotel dan villa yang rekomendit untuk dijadikan destinasi wisata bareng keluarga Berhubung masih ya di selebaran, kami mengucapkan minal aidin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata dan informasi di video-video kami Dan buat kalian yang baru gabung di video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like agar tidak ketinggalan informasi wisata terupdate lainnya Serta buat kalian yang punya IG atau TikTok, juga bisa follow akun Hafiz Samarizal Oke, hari ini kami mau staycation ke sebuah tempat yang indah banget guys Mulai dari pemandangan alamnya, serta tata ruang tamannya yang cantik Dan kami jamin kalian pasti akan suka dengan tempat ini Karena selain penginapan, tempat ini juga menyajikan wisata keluarga yang asik guys Jadi buat kalian yang gak menginap, tetap masih bisa berwisata bareng keluarga di tempat ini Nama wisatanya adalah Safe Village yang berlokasi di Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat Lokasinya ini dekat banget dengan Puncak Pas Jadi karena dekat Puncak Pas, udah pasti pemandangan alamnya beneran juara banget guys Penasaran seperti apa fasilitas penginapan dan wisatanya? Tonton terus video ini sampai habis ya Oke, dari Jakarta, seperti biasa kami lewat gadok Dan saat kami buat video ini memang sedang bulan puasa Jadi agak sedikit sepi jalanan di Puncak Dan memang di saat bulan puasa itu banyak banget penginapan yang memberikan promo hingga 50% Jadi kalau kalian mengerasain liburan murah dan gak masjid di Puncak Bisa coba agendakan liburan di bulan Ramadan ya guys Nah, dari Gadok kita lurus aja sampai Puncak Masjid Ataun Terus kalau sudah di Masjid Ataun, lurus lagi aja sampai nanti ketemu jalan bercabang untuk satu arah Kalau jalurnya sudah kembali untuk dua arah, sekarang kita belok kanan untuk masuk jalur satu arah yang berlawanan Jadi kita harus muter dulu ya guys Dan kami juga cuma mengandalkan Google Maps untuk sampai ke lokasi Nah, gak jauh, di sebelah kiri sudah ada pelang pintu masuk taman wisata Safe Village-nya Langsung aja kita masuk dan untuk tiket masuk kendaraan mobil dikenakan biaya Rp10.000 Sedangkan untuk motor Rp5.000 Karena akses masuk menuju Safe Village hanya muat untuk satu mobil Jadi kita harus tunggu bergantian dengan kendaraan yang ingin keluar dahulu ya guys Nanti akan ada security yang mengatur lalu lintas di sini Cuma buat kalian yang naik motor bisa langsung masuk aja tanpa harus bergantian Sekarang kita masuk dan jalan menuju Safe Village ini sudah cukup bagus Meski ada beberapa titik yang asfalnya hancur dan bergelombang Tapi masih oke dan wajar mengingat ini berada di pegunungan ya guys Dan untuk waktu dari pos masuk sampai ke dalamnya dibutuhkan waktu sekitar 8-10 menit Nah di depan sudah mulai banyak pelang petunjuk wisata Safe Village Artinya sudah dekat lagi kita bakalan sampai guys Di sebelah kanan bawah itu ada parkiran untuk kendaraan motor Sedangkan parkir mobil dan yang menginap ada di depan pintu masuk membelian tiketnya Dan Alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di wisata Safe Village Untuk tempat parkirnya cukup luas Cuma kalau weekend kalian harus parkir di pos depan Nanti akan diantar jemput oleh mobil warawiri Safe Village nya Jadi parkir mobil ini lebih diprioritaskan untuk yang menginap dulu Sekarang kami mau reservasi dahulu ke front office nya Karena kami sudah pesan di online traffic legend Jadi kami tinggal nunjukin KTP dan buku nikah aja Sebagai bukti bahwa wanita yang saya bawa ini adalah pasangan halal guys Jadi kalau mau liburan tenang dengan pacar buruan halalin ya Setelah reservasi kita akan diberikan kunci 2 voucher syarapan dan 2 tiket gratis untuk cobain wahananya Karena akses untuk menuju glampingnya lumayan jauh dan menurunin anak tangga Nanti kita akan dibantu oleh staffnya yang sangat helpful Untuk bawaan koper atau barang bawaan ke dalam kamar Buat lansia atau defable agak kurang recommended Karena aksesnya ini banyak sekali anak tangga yang harus kita lalui Dan selama perjalanan menuju kamar Mata kita langsung dimanjain dengan pemandangan yang masya Allah Indah banget guys Nanti sore aja kita jalan-jalan ke wisatanya Sekarang kami mau istirahat dulu karena lumayan lelah di perjalanan tadi Sebelum kami lanjut review Kami mau bongkar dulu nih Alat sakti yang selalu kami bawa buat ngonten Karena dari kemarin banyak banget teman-teman yang nanya di kolom komen Seputar peralatan yang kami pakai untuk menghasilkan video yang bagus Jadi setiap ngonten kami hanya menggunakan smartphone Dan untuk rahasia agar video jadi lebih bagus tidak bergetar Kami gunakan gimbal stabilizer guys Dan gimbal yang kami gunakan adalah scope mini pabrikan dari Vutech Sebenernya untuk keeper scope ada benak pilihannya Cuma yang ini adalah versi mini yang simpel banget buat kami bawa saat traveling Dan meskipun ini versi mini Tapi gimbal ini bisa digunakan untuk 4 device Seperti kamera mirrorless, kamera compact, action camera Dan yang pasti smartphone yang kami gunakan Dengan tampilan yang futuristik Scope mini dibuat dari aluminium berkelas Sehingga beratnya hanya 787 gram aja Handlenya didesain berbentuk T agar nyaman ketika dipegang Dan ini juga membuat pengambilan gambar dengan sudut rendah jadi lebih mudah Scope mini sudah memiliki layar 1,3 inch Untuk melakukan pengaturan gimbalnya secara langsung Dan untuk pengoperasiannya sudah menggunakan touchscreen yang tinggal kalian geser-geser aja Wah jadi praktis banget kan Untuk mode discope mini ada 5 pilihan Tapi yang paling kami sering gunakan adalah mode pen follow dan pen till follow Yang bisa ngikutin pergerakan tangan kita Gimbal ini juga dapat melakukan pengambilan video dengan mode timelapse, motion lapse, hyperlapse Dan yang kami sering gunakan lagi Gimbal ini bisa melakukan panning 360 derajat tanpa batas Nah buat kalian yang suka live atau bikin video sendiri Gimbal ini punya fitur AI Smart Tracking Yang memastikan subjek foto atau video selalu ada dalam didikan Jadi mau kemana aja kalian pindah posisi kamera akan ngikutin kalian Nah buat kalian suka traveling jauh Gak usah khawatir untuk masalah baterainya Karena scope mini dapat dioperasikan selama 10 jam Dan sudah didukung fast charging 18W Dengan pengisian daya penuh hanya 1,5 jam saja Terus kalian juga dapat mengontrol dan menyetting scope mini Dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi VU scope yang sudah ada di App Store dan Play Store Untuk harga VU scope mini dijual sekitar 3 jutaan aja Dengan harga yang affordable dari gimbal lainnya Kalian sudah mendapatkan gimbal kamera kelas profesional Dan satu lagi pastikan garansi yang kalian dapatkan adalah garansi dari PT.DNK Pratama Indonesia Karena VU Indonesia sepenuhnya di handle oleh PT.DNK Pratama Indonesia Nah daripada banyak ngomong ini dia hasil video menggunakan scope mini Terima kasih telah menonton! 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 Untuk menyambung antara cafe kopi kabut dan restoran Sunda Plus yang dikelilingi dengan pepohonan pinus Dimana restoran Sundanya ini memiliki view pohon pinus yang sejuk dan syahdu ketika kalian beristirahat dan makan disini Jadi tinggal kalian pilih deh, mau nengkron di cafe kopi kabut atau di restoran pinusnya yang memberikan sensasi dan vibes berbeda Sekarang kita coba beberapa wahana berbayar yang ada di Save Village Wahana berbayar ini adalah spot bagus untuk kita berfoto dengan properti dan pasti butuh bantuan operator atau petugas Terus juga sudah ada fotografer yang akan memfoto kalian ketika ada di wahananya Untuk wahananya ada banyak sekali seperti Flying Fox, Skynes, Skytree, Helicopter dan masih banyak lainnya Dan untuk tiket masuk ke wahana ini mulai dari Rp20.000-Rp25.000 aja guys Oh iya karena untuk yang menginap dapat 2 tiket gratis ke wahananya Jadi anak-anak mau coba ke wahana Skynes dan helikopter yang pasti seru buat mereka Oke guys berhubung sudah maghrib sekarang kami mau ke Resto Sunda Plus tempat breakfast Jadi karena ini sedang bulan puasa, breakfastnya itu diganti untuk buka puasa ya Terus yang agak sedikit mengecewakan menurut kami di saat buka puasa itu cuaca sedang gerimis Dan seperti yang kami bilang di kamar gak ada payung buat kami menuju ke restonya yang cukup jauh dari kamar Dan setelah kami telepon ternyata makanan untuk bukanya gak bisa di packing dan diantar ke kamar Karena perut sudah lapar, mau gak mau kami harus jalan ke gerimisan buat menuju ke restonya Mungkin kedepannya servisnya bisa ditinggalkan lagi apalagi dalam kondisi yang memang seperti ini Untuk menu makanannya itu gak bisa pilih ya guys Jadi kami dapat dessert, minuman, dan nasi goreng Terus untuk rasa nasi gorengnya menurut kami enak banget ya Cuma sayang sekali ayam gorengnya ini hambar, gak ada rasa asin atau rempah-rempahnya sama sekali Overall untuk makanannya gak mengecewakan dan tempatnya pun sangat nyaman Apalagi banyak lampu warna-warni di pohon pinusnya Nah kalau kalian menginap di safe village, kalian jangan lewatkan momen cantik disini ya guys Karena kalau malam banyak sekali lampu warna-warni yang menerangi taman safe village Apalagi skybridge-nya yang penuh lampu warna-warni sepanjang jembatannya Selama kita berjalan di atas skybridge-nya, kita bisa menikmati suasana yang beneran syahdu dan romantis banget Ditambah banyak lampu-lampu serta kita juga bisa melihat view city light yang masya Allah keren banget guys Dan jangan lupa untuk cobain nongkrong di kafe kopi kabut yang punya view city light yang keren juga Oh iya, untuk jam operasional wahana safe village mulai dari jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore Sedangkan untuk kopi kabutnya buka dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam di weekday dan tutup jam 10 malam di weekendnya Setiap hari jumat dan sabtu ada live musik juga loh, mulai dari jam 18.30 hingga 22.30 Nah sekarang kami coba pesan kopi kabut dengan versi es dan panasnya Terus juga kami nyobain chicken pasta buat temenin kopi sambil melihat city light yang beneran keren banget guys Dan ini bikin gak mau pulang rasanya Berhubung sudah malam, kita balik ke kamar aja dan dari balkon kamar juga kita bisa menikmati city light yang bagus juga Dan menurut kami, view malam di safe village sangat bagus dan ini bisa kalian jadikan wishlist untuk tempat staycation berikutnya Oh iya, kalau malam, kita dapat snack berupa jagung, sosis, dan roti bakar yang porsinya lumayan banyak Dan ini bisa nemenin kalian duduk santai di balkon sambil melihat view malam di safe village Satu lagi, karena kami menginap di bulan puasa, kami dapat makan sahur yang diantar juga ke kamar Terus untuk makan sahurnya lumayan sih meskipun porsinya gak terlalu banyak Dan jujur, selama menginap di glamping safe village, kami merasakan banyak sekali fasilitas yang diberikan Dengan harga yang masih worth it dan affordable guys Menjelang pagi, dari kamar kita bisa melihat sunrise yang masya Allah indah banget ya guys Semalam tidur glamping ini rasanya dingin banget karena angin gunung masih bisa tembus Lewat selah-selah dinding dan lantai, dan kalau pagi langsung berasa hangat lagi guys Nah kalau panas, kalian tinggal buka aja jendela dan udaranya langsung dingin lagi Oke guys, mungkin itu aja review singkat kami tentang glamping dan wisata safe village Menurut kami tempat ini sangat recommended meskipun ada beberapa hal yang kurang menurut kami Tapi itu masih tertutupi dengan apa yang kita dapatkan selama staycation disini Jangan lupa ikutin terus perjalanan kami dan dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke media sosial kalian Saya Hafiz Hamrizal, mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di trip kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax